yang maha jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam dan kita tidak perlu meninggalkan islam untuk menjadi orang yang nasionalis paham? paham enak ceramah di tempat orang yang cerdas lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? hijrah itu masya Allah tabarakallah Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat persis seperti peristiwa hijrah ini tidak direncanakan sama sekali saya ketika diundang Ustadz Abdul Somad nanti datang ke Bima kata Ustadz Zaki Abdullah gak ada saya pikirkan karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat bertepatan sudah tertulis bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat kata orang jangan keluar malam Jumat banyak hantu 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 semuanya lari luntang ukang tunggang langgang kenapa? karena kita datang membawa asma Allah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran begitu dibacakan Al-Quran tadi setannya sudah pada lari semua aja jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh itu bukan salah setan tapi salah banyak sekarang orang menyalahkan setan kamu kenapa gak sholat? aku sebetulnya mau sholat tapi digoda setan sudah dibacakan Ustaz kita tadi setannya sudah lari semua kalau begitu yang salah orangnya orangnya sudah ke setanan setannya pula sudah ke orangan jamaah yang dimulakan Allah SWT pada hari Kamis berkumpullah kepala suku kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan namanya Darun Nadduah apa namanya? Darun Nadduah Darun Nadduah Darumah Nadduah tempat perkumpulan rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah Nabi Muhammad nama ayahnya? Abdullah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdimanab bin Qusay Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdimanab bin Qusay Qusay lah yang membangun tempat itu Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan agenda pertemuan kita pada hari ini hari Kamis kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wassalam orang yang bakhil pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak mau bersulawat maka kita bersulawat salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam lalu kemudian pada saat pertemuan itu ditanyakan oleh kepala sidangnya siapa di antara kalian yang punya ide yang bagus yang cerdas yang efektif untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi yang satu angkat tangan saya punya ide apa ide kamu? bagaimana kalau dia kita buang di tempat yang jauh supaya kita aman disini mau mabuk mau menyembah berhala mau bersina sesuka hati kita supaya tidak ada yang mengganggu kita kita buang dia ke tempat yang jauh kata ketua sidangnya saya tidak setuju kenapa? karena kalau dia kita buang di tempat yang jauh nanti disana dia punya pengikut dia orangnya punya aura karismatik dia orangnya karismatik kepemimpinan nanti disana dia punya rakyat nanti disana dia punya pengikut tiba-tiba pengikutnya datang ke makar mati kita semua dia bunuh usul yang pertama ditolak ada yang punya ide lain angkat tangan lagi jadi ternyata orang kafir musyrib jahiliyah yang katanya jahil jahiliyah bodoh itu bermusawarah jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musawarah berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah ada ide yang kedua ada apa usul kamu? bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak kita buat kotaknya dari kayu kita paku kita ikat kita letakkan dia di samping kawah jangan kasih makan jangan kasih minum biarkan dia kering panas bapak ibu tahu bagaimana panasnya kota makah bimani termasuk panas atau dingin tapi perasaan saya dingin ada yang bilang panas dingin itu berarti demam bapak ibu mudah-mudahan kita panjang umur sehat bisa ke makah al-mukar itu diletakkan sendal sualu sendal jepit di atas gurun pasir makah langsung gulung jadi martabak saking panasnya jadi mereka katakan bagaimana kalau dia kita ikat masukkan ke keranjang paku jangan kasih makan jangan kasih minum kering sampai mati kata ketua sidang saya juga gak setuju kenapa? karena dia punya pengikut di samping-samping kota makah ini banyak banyak follower, viewer, dan subscriber kalau sampai kita siksa dia di samping kabah nanti mereka akan bergejolak akan terjadi revolusi hancur kota makah lalu kemudian ada yang punya usul lagi ada yang ketiga punya usul apa pendapat kamu? mudah saja gak usah kita antar ke di tempat yang jauh buang-buang energi gak usah kita ikat dia di dekat capek-capek aja buat keranjang buat kerangkek dan lu bagaimana? malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya membawa pedang paling panjang paling tajam sekali cincang kepalanya putus mati selesai bagus juga ini bapak ibu setuju? saya mancing aja masya Allah tapi kata ketua sidang dia tidak setuju kenapa? ini berbahaya kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? dia bukan manusia sembarangan dia adalah anak Abdullah Abdullah anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib anak Hashim Hashim anak Abimanaf Abimanaf anak Kusai keturunan dari Adanan keturunan dari Ismail keturunan dari Ibrahim alaihi salam dia adalah anak keturunan dari para nabi dan dia adalah suku terbulia orang Quraish kalau sampai dia mati terbunuh maka akan hancur kenapa? karena semua akan menuntut baras akhirnya sidang pun deadlock akan dilanjutkan setelah yang satu ini kalau kita di TV ada iklannya di Bima hebatnya tidak ada iklan lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi muncul satu orang pakai jubah pakai sorban jenggot dan kumisnya putih orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat padahal dia adalah setan isinya setan yang menyawar jadi manusia kata dia dia punya ide apa itu usulnya? bagaimana kalau yang mencincang jangan satu orang karena kalau yang mencincang membunuh itu satu orang maka satu orang saja nanti akan dituntut tapi setiap suku kirimkan anak muda satu suku anak muda satu suku anak muda satu suku anak muda satu suku anak muda sehingga semuanya terlibat kalau semua terlibat maka tidak akan ada yang menuntut karena semuanya sudah bersekongkol inilah namanya kejahatan berjamaat lebih akhdol 27 kali lipat bagus ide ini siapa yang punya ide ini? ide ini diberikan oleh seorang iblis eh bukan seorang iblis kalau iblis itu kan berekor seekor iblis ide ini diberikan oleh iblis yang disetujui oleh ketua sidang nama ketua sidangnya adalah Umar bin Hisham kalau saya sebut Umar bin Hisham banyak orang tidak tahu Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz? namanya Uban bin Hisham tapi nama kerennya Abu Jahal oh kalau kita mikir mana Pak Ustadz? ada seorang laki-laki namanya Abdul Ustadz Abdul Ustadz siapa? Abu Ustadz kami kenal nama kerennya Abu Lahab oh kalau itu gak mikir makanya kalau kenalan sama orang tanya nama keren siapa namanya siapa? Ustadz Abdul Somad nama kerennya Uas kadang kita kenalan sama orang kita gak tahu orangnya jujur nama kamu siapa? Ibrahim pas dicari di Facebook gak ketemu pas lihat ada foto eh ini orangnya tapi namanya lain siapa? Bram nama Pak Bram nama Ibrahim yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu juga dengan ini akhirnya kepala sidang Ustadz Somad Ustadz Somad siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Isha Abu Jahal dia Abu Bapak Jahal bodoh Abu Jahal Pak bodoh orang yang bodoh kenapa otaknya cerdas? dia kalau yang untuk dosa dia cerdas mana tahu nanti kita ada rapat di masjid rapat panitia tablik akbar menyambut setu mu'arab gimana? ada ide? Ustadz siapa yang kita undang? gak ada ide tapi begitu ditanya gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai roh pendek langsung menurut saya itu berarti Abu jahal kalau untuk yang jahil-jahil otaknya cerdas karena dia disupport oleh setan Ustadz Somad beda setan dengan iblis itu apa? nama komunitasnya jin iblis itu jeneral manajer yang paling tinggi namanya iblis anak-anak buahnya namanya setan 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 itu terdiri dari dua golongan yang kelihatan manusia yang tidak kelihatan jin aladhi waswisufi sudurin nasminal jin kamu mau kemana? aku mau dengar tablik akbar pengajian dimana? di alaman kantor bupati Bima siapa yang ceramah? Ustadz Somad bagus kita main gablik itu berarti yang ngajak itu set nanti kalau ada yang membuli setan setan yang punya paket 2 giga apa yang terjadi ketika itu? ini idenya mantap set yang suku satu anak muda satu anak muda yang paling gagah perkasa yang lenannya paling tegap ambil pedang paling tajam yang satu malam masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi cincang kepalanya kapan kita laksanakan? nanti malam jangan tunda lagi lalu kemudian sidang pun selesai ketuk palu mereka pun bubar lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar Siti Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Abi Kuhafa tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah tak menikah dengan Nabi bahasa Arabnya anak gadis itu Bakar atau Bikir maka bapaknya disebut bapak gadis Abu Bakar nama aslinya Abdullah nama ayahnya Abu Kuhafa Abu Kuhafa Abdullah bin Abi Kuhafa Assalamualaikum анag woulda Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Abu Bakar Waalaikumsalam nanti malam Abu Bakar kita hijrah ini hari Kamis sidang pas malam Jumat siang Kamis Nabi mendatangi rumah Abu Bakar Abu Bakar nanti malam kita hijrah mengapa nanti malam ya Rasulullah Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa Jam satu malam mereka akan datang membawa pedang Mereka akan memancung kepalaku, mencincangku Sebelum mereka datang, kita sudah keluar nanti malam Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap Oleh siapa? Terima kasih telah menonton